Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 6 Juli 2024 Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung Indikasi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Marilah kita memulai kegiatan kita pada hari ini di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Kita berdoa. Syukur kami padamu Tuhan, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Hari ini kami memasuki kehidupan yang baru. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini dalam tanganmu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar melalui rendungan kami hari ini boleh menjadi dasar untuk kami senantiasa dikuatkan di dalam janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Masmur pasal 30 ayat 12 yang demikian. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kau bungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Renungan kita pada hari ini diberi judul Pujian melepaskan belenggu. Jemaatnya dikasih Tuhan banyak orang non-Kristen berkata Orang Kristen tuh aneh ya. Setiap ibadah di gereja nyanyi. Ada yang tepuk tangan, ada yang goyang-goyang. Di persekutuan mereka juga selalu nyanyi. Memang puji-pujian tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Normalnya setiap orang yang percaya pasti suka memuji Tuhan dimanapun dan kapanpun. Bahkan Daud memuji-muji Tuhan tujuh kali dalam sehari. Jangan anggap remeh puji-pujian bagi Tuhan. Ada kuasa yang dahsyat ketika kita memuji Tuhan. Sebab ia bersemayam di atas puji-pujian yang dinaikkan oleh umatnya. Jemaatnya dikasih Tuhan. Sekalipun Daud adalah seorang raja. Ia tidak luput dari persoalan, pergumulan, dan sakit secara fisik. Posisi tertinggi yang ia miliki ternyata tidak menjadi jaminan bahwa hidupnya akan terus berjalan dengan mulus. Nyatanya ia juga pernah mengalami persoalan yang membuat ia mengeluh kepada Tuhan. Hal ini jadi cerminan bagi kita. Bahwa rasa sakit, persoalan, pergumulan bisa datang kepada siapa saja tanpa memandang status apapun. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop yang kita baca, Nyanyian Syukur Karena Selamat Dari Bahaya. Perikop ini berisi puji-pujian Daud kepada Tuhan atas keselamatan besar yang sudah dikerjakan oleh Tuhan baginya. Daud juga mengajak umat Tuhan untuk emuji dan percaya kepada Tuhan. Pemasmur pernah secara jujur mengeluh atas kesesakan yang ia alami, tetapi tidak lama ia kemudian kembali tergugah untuk bersyukur kepada Tuhan atas kegembiraan yang menggantikan kesedihannya. Pengalaman pemasmur yang pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, namun kemudian berhasil melewati itu semua karena pertolongan Tuhan membuat pemasmur merasakan pertolongan Tuhan yang nyata. Ratapannya telah diubahkan menjadi tarian, dukacitanya telah diubahkan menjadi sukacita, dan pada saat Daud berada dalam ancaman maut sekalipun, ia mengucap, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Daud mengungkapkan pengalaman hidupnya dengan bermasmur, dan untuk selamanya ia akan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengan emuji-muji Tuhan, iman kita bisa kembali dibangkitkan. Segala kekhawatiran dan ketakutan dalam hati kita bisa sirna, karena hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Persoalan dan pergumulan bisa datang kepada siapapun, tetapi kelepasan dan pertolongan Tuhan bisa dirasakan dan diterima oleh siapapun juga. Pemasmur telah menerima kebaikan Tuhan, meski hidupnya jatuh bangun dalam dosa. Ketika ia berseru kepada Tuhan, Tuhan menolongnya. Daud menyebut kita orang-orang yang dikasihinya, yang berarti bahwa pertolongan Tuhan dan segala hal yang baik, tentunya Tuhan setiakan bagi kita. Dan iman ini hendaknya dimiliki oleh setiap kita umat yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami menerima firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajar kami untuk menyerahkan segala puji-pujian ini kepadamu, supaya iman kami semakin bertumbuh dan kami semakin lagi jadi pribadian dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.